Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Desa Balunglor, Kecamatan Balung menjadi salah satu sentra produksi alat-alat pertanian dan peralatan dapur. Tak hanya laku di pasar lokal, produk-produk warga Jombor tersebut juga laris di luar daerah. Di Jalan Kemuning Dusun Wetankali, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, terdapat tempat penjualan produk hasil kerajinan warga desa setempat. Seperti hasil kerajinan celurit atau arit, pisau dapur, gancu, cangkul, dan peralatan lainnya yang berbahan logam besi. Karena sebagian warga lingkungan Dusun Wetankali setempat memang berprofesi sebagai pandai besi. Meski penjualan alat pertanian maupun perlengkapan dapur milik Abdul Haris sempat mengalami penurunan akibat pandemi, namun ia tetap gigih untuk mempertahankan usahanya hingga tembus ke pasar luar daerah. Untuk harga arit dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp100.000, dan harga cangkul berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000. Sedangkan gancu dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000, sementara pisau dapur berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 lebih, tergantung ukuran dan kualitas barang. Selain itu, untuk harga topi bambu adalah Rp12.000 hingga Rp25.000. Dari Balung, Bambang Sukiarto Jember 1 TV melaporkan.